Ketua DPD PSI Kota Kediri, Roni Siswanto, memastikan diri maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Kediri 2024. Kemarin sore bersama relawan berbaju pink, bos LPG itu resmi mengembalikan perkas dan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Kediri ke DPD Partai Nasdem. Roni menegaskan keputusannya maju sebagai bakal calon Wali Kota terdorong motivasi untuk menyempurnakan kota yang menyandang predikat paling bahagia ini. Roni pun akan menyiapkan kejutan-kejutan termasuk calon wakilnya nanti. Sebagai bukti keseriusan, dia juga terus berkomunikasi dengan sejumlah partai lain. Roni mengklaim mendapat dukungan besar dari masyarakat untuk maju Pilkada Serentak 2024. Jumlah dukungan untuk maju melalui jalur independen pun telah mencukupi. Nasdem kami sudah berkomunikasi dengan semua partai, kita tunggu kejutan selanjutnya. Motivasi maju menjadi bakal calon Wali Kota, Pak. Motivasi saya yang pertama adalah menyempurnakan kota Kediri yang sudah cantik dan bahagia ini. Yang lain? Kediri selama ini sudah bagus ya, Pak Roni? Sudah bagus, yang belum kita sempurnakan. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Kediri Adi Suwono mengungkapkan sudah ada empat tokoh yang telah mengambil formulir penjaringan di DPD Nasdem Kota Kediri. Namun baru Roni Siswanto yang baru mengembalikan formulir dan berkas. Jadi kami dalam pendaftaran maupun sampai dengan rekom, mohon maaf kami Nasdem ini anti mahar. Jadi semua gratis, tis, tis. Dan saya terima kasih banyak kedatangan daripada relawan Bro Roni Siswanto. Semoga mudah-mudahan menjadikan kemistri antara Bro Roni juga Partai Nasdem. Dan insya Allah kalau Partai Nasdem nanti memberikan rekom kewajah Bro Roni, Bro Roni juga akan jadi-jadi wali kota. Amin! Terima kasih. Rekrutmen terbuka bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kediri oleh Partai Nasdem dimulai pada tanggal 1 Mei 2024 lalu dan berakhir hari ini. Nasdem juga terus berkomunikasi dengan semua partai untuk mencari calon terbaik. Dari Kediri, Yanuar Dedy, KSTV